Kisah heroik di tepi sungai tajung Isak tangis dan curit penyesalan pecah saat ade tiba di rumah Remaja 16 tahun ini meminta maaf kepada keluarga Atas meninggalnya sang adik kesayangan bernama Firman Agung Sungai Tajum untuk satu korpor lak air belum ditemukan Sebelumnya Agung dinyatakan hilang saat berenang bersama kakak Dan temannya di sungai Tajum Banyumas Mendapat laporan ini tim penyelamat pun segera menyisir lokasi hilangnya korban Tetangga dan warga desa Tinggar Jaya pun berbondong-bondong menuju tepi sungai Ternyata korban bermaksud menolong ade sang kakak yang nyaris tenggelam Setelah kakak selamat diduka korban kelelahan hingga terseret arus dan tenggelam Korban ditemukan Pak Babin Kanti Mas kakinya menyentuh kaki korban Akhirnya disitu ternyata disitu tidak jauh dari TKP Kemudian diangkat ke atas dan kita bawa ke Bukes Mas Jatilawang Keluarga korban hanya bisa pasrah saat menyaksikan tubuh agung terbujur kaku Semuanya tidak akan sama lagi Keluarga hanya dapat mengenang agung sebagai anak yang hebat dan pemberani Ingatlah Dream Lovers Aksi kejahatan bisa terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya Tapi juga karena ada kesempatan dari korbannya Selalu waspada dan jaga setiap anggota keluarga Sampai jumpa Selamat menikmati